Intro Shalom Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Orlen KKI Kersing Yuk, Kak Nita udah gak sabar nih Kak Nita pengen memuji Tuhan sama teman-teman semua Karena Kak Nita lihat teman-teman mukanya udah pada berseri-seri nih Udah pada semangat nih Udah gak sabar Mau melompat kegirangan Mau mengucap syukur atas kemurahan Tuhan buat kita Sepanjang satu minggu lamanya Dan di hari ini kita kembali dipertemukan lagi Yuk, kita bangkit berdiri yuk Kita memuji Tuhan Matahari bersinar terang Matahari bersinar terang Kurung berkicau lah senang Harum semur bakla mengadip padang Semuanya mengajar kepada kita Dan memuji nama Tuhan yang biasa Dan memuji nama Tuhan yang biasa Lebih suka cinta lagi Matahari bersinar terang Murung berkicau lah senang Murung berkicau lah senang Harum semur bakla mengadip padang Semuanya mengajar kepada kita Dan memuji nama Tuhan yang biasa Dan memuji nama Tuhan yang biasa Nah, suka cinta kan? Pasti dong Yuk Teman-teman Kita mau sahabat Tuhan Yesus Kita mau sahabat Tuhan Yesus Dalam doa Yuk, kita mau ucap syukur nih Tuhan tuh baik loh sama kita Kan sepanjang semalam tadi Kita udah dijaga sama Tuhan Yesus Kita sama-sama doa ya Kita siapkan hati kita Kita mau berjumpa lewat doa Sama Tuhan Yesus Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Dan mengucap syukur Tuhan Buat pada pagi yang indah ini Kami boleh kembali Berjumpa dalam ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan boleh menjaga tidur kami semalam Kami boleh tidur dengan nyenyak Dan pada pagi hari ini Kami boleh melihat matahari bersinar terang Kami boleh mendengar suara burung-burung berkicauan Dan kami boleh melihat bunga-bunga bermekaran indah ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bimbing ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Buat kami senantiasa memuji dan menguliakan namamu Penuh dengan sukacita Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Teman-teman Teman-teman lebih suka Berjumpa dengan orang yang wajahnya seperti ini Atau seperti ini Pilih yang mana Hmm Kak Nita rasa teman-teman pasti lebih suka yang ini deh Karena Kenapa Kalau kita berjumpa dengan orang yang wajahnya happy itu Hati itu rasanya damai gitu Hati itu rasanya senang gitu Tapi kalau kita berjumpa dengan orang yang wajahnya seperti ini Haduh Bawaannya kita ikut sedih Ya kan Nah Di hari ini Kak Nita mau lihat Wajahnya teman-teman selalu bersuka ria Gak ada yang sedih Gak ada yang cemberut Semuanya bersuka ria Semuanya bersuka ria Oke Yuk kita sama-sama puji Tuhan Mari kita bersuka ria Mari kita bersuka ria Karena ini hari bahagia Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan semesta itu Haleluya Tepuk tangan wajah berseri Hilangkanlah hati yang sedih Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita Mari kita bersuka ria Sekali lagi Mari kita bersuka ria Karena ini hari bahagia Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan semesta itu Haleluya Tepuk tangan wajah berseri Hilangkanlah hati yang sedih Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita Mari kita bersuka ria Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita Mari kita bersuka ria Nah dalam pujian udah dikatakan loh Tuhan Yesus udah kasih damainya buat kita Jadi kita gak perlu sedih-sedih lagi Ya kan? Yuk teman-teman Saatnya kita mau mendengarkan Tapi sebelumnya Kita mau ajak teman-teman nih Menyanyikan pujian Kalau ku cari damai Hanya ku dapat Dalam Yesus Karena ku cari damai Hanya ku dapat Dalam Yesus Aku cari kekenangan Hanya ku terlihat Hanya ku terlihat Di dalam Yesus Tak satu pun dapat Menghiburku Tak seorang pun dapat Menorongku Hanya Yesus Berjawabkan diri Dulu Kau tak cari damai Dan ku cari damai Dan ku cari damai Hanya ku dapat Dalam Yesus Dan ku cari keterangan Hanya ku terlihat Di dalam Yesus Di dalam Yesus Tak satu pun dapat Menghiburku Tak seorang pun dapat Menorongku Hanya Yesus Jawabkan diri Jawabkan diri Jawabkan diri Bersama dia Bersama dia Bersama dia Hanya ku terlihat Hatiku damai Walau dalam Bersama dia Bersama dia Hatiku damai Walau dalam Lembaga kegelam Bersama dia Hatiku tenang Walau hidup Menurut Menurut Tentangan Tak satu pun Dapat Menghiburku Tak seorang pun Dapat Menurut Hanya Yesus Jawa Jeises Bersama dia Bersama dia Hanya Yesus Jawa Bersama dia Jawa Bersama dia Tentang Saudara Tentangan Vivem 尼 rus Tentangan Pasrid Senang Tentangan Hai adik-adik semua Bertemu lagi dengan Kak Lilith disini Nah adik-adik pada minggu ini Kita akan belajar sekolah minggu Dan kita akan membaca firman dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 Tapi sebelumnya kita berdoa dahulu Ayo adik-adik lipat tangan tutup mata kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih buat hari ini Terima kasih kami boleh bertemu kembali dengan Tuhan Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan Tuhan yang mengulapi kami Tuhan yang memampukan kami Sehingga kami dapat mengerti kebenaran firmanmu pada hari ini Berfirmanlah Tuhan Yesus kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami Haleluya amin Nah adik-adik sudah pada duduk tenang atau belum Atau masih ada yang belum siap Nah pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Nah adik-adik sebelumnya Kak Wip mau bertanya Siapakah yang pernah merasakan takut Entah itu takut di kamar sendiri Tidur sendiri Atau takut ke mandi sendiri di kamar mandi Atau takut ditinggal di rumah sendiri Nah ketika tinggal di rumah sendiri Hujan deras ada petanya siapa yang takut Ada gak yang takut? Pasti takut Soalnya Kak Wip dulu waktu pencer ketika di kamar sendiri pun Kak Wip juga takut Atau Kak Wip tanya lagi ketika adik bermain Ada temanmu yang tidak menyenangi dan mengancam kamu Sehingga kamu merasa takut Untuk keluar rumah Kamu cuma tinggal di dalam rumah terus Tidak mau keluar Karena kamu takut oleh ancaman teman kamu yang tidak menyenangkan Pernah gak merasakan seperti itu? Ada gak? Nah semoga tidak ada ya Nah Sekali ini kita akan belajar Dari murid-muridnya Tuhan Yesus Pada waktu itu murid-muridnya Tuhan Yesus juga merasakan ketakutan Mereka takut untuk keluar rumah Karena apa? Karena mereka mendapat ancaman dari tentara-tentara Yahudi dan para imam-imam Tentara-tentara ini dan para imam-imam ini sangat membenci Tuhan Yesus Sehingga para pengikut-pengikutnya pun juga turut dibenci Muridnya Tuhan Yesus ini juga sadar Mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus pun sudah bangkit Karena kuburnya kosong Tuhan Yesus sudah bangkit Tetapi mereka tetap merasakan ketakutan Nah untuk mengatasi ketakutan ini Mereka tinggal di dalam rumah bersama-sama dengan pengikut-pengikut yang lain Ketika sudah di malam hari ketika sudah di dalam rumah Mereka mengunci pintunya Supaya apa mereka aman dari ancaman-ancaman antara orang Yahudi Apakah mereka menyelesaikan masalah dengan hanya berdiam diri? Tidak Tetapi mereka merasa takut Mereka merasa aman kalau pintunya sudah digunci Ketika itu mereka di dalam rumah Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus berkata Damai sejahtera bagi kamu Hah? Semuanya terkejut melihat Tuhan Yesus Apalagi mereka mendengarkan salam dari Tuhan Yesus Damai sejahtera bagi kamu Sekitika itu dia merasakan damai yang luar biasa Mereka merasakan kekuatan yang luar biasa Karena melihat Tuhan Yesus dan mendengarkan salam damai sejahtera dari Yesus Mereka yang tadinya ketakutan Mereka yang tadinya bingung Ketika mereka melihat Tuhan Yesus dan mendengar salam yang diberikan Tuhan Yesus Mereka jadi Kuat lagi Mereka jadi merasakan damai sejahtera Apalagi ketika Tuhan Yesus menunjukkan luka yang ada di tangannya Dan di lambungnya Mereka percaya saat itu bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit Mereka tidak takut lagi Tuhan Yesus akan menyertai mereka Mereka tidak takut lagi Mereka merasakan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Nah di adik Tuhan Yesus memang menampakkan kepada murid Menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan tujuan Murid-muridnya itu dapat percaya kalau Tuhan Yesus memang benar-benar bangkit Percayalah adik-adik Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Tuhan Yesus juga hadir dalam hidup kita Percayalah itu ya Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus bangkit Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita Apalagi zaman sekarang ya Kita percaya kalau Tuhan Yesus ada dengan kita Ketika kita mempunyai masalah Ketika kita khawatir dengan apapun Percayalah Tuhan Yesus akan menyertai kita Dan Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera bagi kita Ketika adik-adik merasa takut Merasa khawatir Apa yang harus kalian lakukan supaya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera Ayo apa tau gak Dengan cara kita berdoa Jangan lupa untuk senantiasa berdoa Ketika kita merasa takut Ketika kita merasa khawatir Ketika kita merasa adik-adik di rumah sendirian Ketika hujan petir Ketika adik-adik dapat ancaman dari teman-teman Yang tidak menyukai adik-adik Percayalah Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan adik sekalian Dan akan memberikan damai sejahtera bagi kita semua Tapi jangan lupa kita senantiasa berdoa Ya adik-adik mau kan berdoa Yuk kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengar Pada hari ini kami percaya kuasamu Kuasa Tuhan Yesus akan senantiasa melindungi kami Dan Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kami anak-anakmu Sendirian Tuhan Yesus akan menyertai kami Dimanapun kami berada Dan segala kekhawatiran dan apapun itu Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah sebelum kami terakhiri Kita mau membaca ayat hafalan Ayat hafalan diambil dari Filipi 4 ayat 7 Tulangi lagi ya Filipi 4 ayat 7 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Terima kasih Hai adik-adik ketemu lagi sama Kak Novi Untuk melakukan aktivitas Aktivitasnya sekarang adalah Kita akan membuat Hiasan jinding Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah Satu Nanti Kak Novi kirim ya Gambar Berumpet patir dan tulisan damai Yang kedua adalah Kertas krep Warna-warna ini Kak Novi sudah siapkan Ada lima warna Ada pensil Ada gunting Ada isolasi pulak-balik Dan ada kertas karton Langkah yang harus kita lakukan adalah Satu Kertas karton ini Kita Tempel disini ya Kita ciplak kalau kita ngomong ya Pake pensil Sesudah kita Ciplak karton ini Kita gunting Guntingnya hasilnya Jadinya seperti ini ya Teman-teman Nah ya Hasilnya seperti ini Kalau V gunting Hasilnya seperti ini Kalau V lem Jadi sama ya Jadi boleh juga dilem dulu Baru digunting Boleh Kalau enggak seperti kan Lapi yang tadi Diziplak dulu Baru digunting Baru dilem Terserah Bebas Yang penting Dibuat Penahan Biar agak keras Gambar Burung perpatinya sama damai Bisa pakai kertas karton Bisa pakai Kertas kardus Yang bekas itu bisa Tapi agak susah nanti Karena kan kerasi ya Kalau Kak Novi pakai ini Kertas karton manila aja Sudah Selesai Habis itu kertas kerap ini kan Kak Novi beli yang sudah potong-potongan Jadi lebih mudah Kalau dari yang lembaran Boleh Tapi ukurannya Yang lebarnya 3 cm Dibuat sendiri ya Panjangnya 35 cm Cukup Seperti ini Sudah Kak Novi potong-potong Ya Sudah 5 cm Sudah 5 cm Sudah jadi Jadi ini 3 cm Lebarnya Panjangnya 35 cm Setelah itu mulai Kita lem Sesuai Terserah Ada di Ya Kita lem Kita lem Satu persatu ya Jadi Kita lem Satu persatu Ya Kita lem Sampai Semuanya Selesai Dan Jadinya seperti ini Kak Novi Sudah jadi Oke Jadinya seperti ini Semuanya Bagus kan adik-adik Sudah jadi Damai Dengan biasa Kertas krepenya Dan jangan lupa Adik-adik Boleh juga Mewarna ini Yang putih-putih Ini boleh Kerasi adik-adik Kalau enggak Dikasih gambar-gambar bunga Bebas deh Terserah Dan jangan lupa Belakangnya Dikasih isolasi Pulau balik Untuk apa Menempel di Dinding Ya Oke Ini adik-adik Apa Hiasan dindingnya Sudah karena Bitempel Sudah tulisannya Damai Ada di Nggak boleh Khawatir ya Bahwa Ada Ada Apapun Nggak boleh Takut Karena bersama Dengan Tuhan Ada damai Dalam hidup kita Oke Semangat Untuk membuat Aktifik kelas Sampai ketemu Sekolah Minggu-minggu depan Bye-bye Gimana Teman-teman Setelah mendengarkan Kebenaran firman tadi Kakak yakin deh Teman-teman Sekarang Udah Udah Nggak Bingung-bingung lagi Kalau misalnya Hatinya lagi Gunda Gulanya Lagi bersedih Kemana Mau cari damainya Ketua Yesus Pastinya Ya kan Udah Nggak ada lagi Sedih-sedih ya Karena sudah tahu loh Damainya ada Di siapa Nah Teman-teman Kak Anita Mau kasih kesempatan Buat teman-teman Yang mau kasih Persembahan Bisa Melalui Cancris Yang ada disini Dengan menggunakan Aplikasi Seperti Shopee Ovo Atau dompet digital Yang lainnya Teman-teman Yuk Kita Sama-sama Kita Sama-sama Merenungkan Kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Oh Damainya Tuhan Yesus itu Nggak cuman Satu Dua Tiga Hari Damainya Tuhan Yesus itu Nggak cuman Sekini aja Tapi Buang Jam Mengalir Seperti Sungai Kita Sama-sama Menyanyikan Ujian Damainya Seperti Sungai Damainya Seperti Sungai Damainya Seperti Sungai Damainya Seperti Sungai Di hatiku Mengalir Mengalir Di waktu Sekar Mengalir Di waktu Sama Damainya Seperti Sungai Di hatiku Damainya Seperti Sengai Damainya Seperti Sengai Damainya Seperti Sengai Di hatiku Mengalir 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 Di waktu Sengah Mengalir Di waktu Sengah Damainya Seperti Sungai Di hatiku Oke Oke teman-teman Yuk kita sama-sama Satu dalam do'ah Nah kita mau Mengagiri Ibadah sekolah Muda kita Pada pagi hari ini Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Doa Yesus Terima kasih Dan Mujah syukur Untuk kebaikanmu Terima kasih Untuk penyertaanmu Sepanjang kami Boleh beribadah Mulai dari awal Pertengahan Hingga akhirnya Semoga kami bersyukur Ya Bapak Engkau senantiasa Menemani kami Saat ini Ya Bapak Kami bersatu hati Kami berdoa Untuk tunggu Kembang iman kami Supaya Semakin hari Kami semakin Takut akan engkau Kami mau Belajar taat Kepadamu Ya Bapak Kami mau Meyakini Bahwa selalu Ada damai Sukacita Yang kami rasakan Di saat kami Bersama dengan Engkau Ya Bapak Terima kasih Bapak di surga Saat ini Kami juga mau Menyerahkan Persembahan kami Kedamatan pengasianmu Biarlah kau mengurapi Persembahan ini Ya Bapak Dan kenangnya Persembahan ini Boleh memperluas Kerajaanmu Berkati Pekerjaan Orang tua kami Ya Bapak Berkati kehidupan Sehari-hari Di dalam Melihara kami Kami percaya Bahwa campur tanganmu Luar biasa Untuk kehidupan Orang tua kami Ya Bapak Bapak Kami juga Menyerahkan Gereja kami Kedamatan pengasianmu Biarlah kau yang Senantiasa Campur tangan Dan mentuk Bungkus dengan Puasa daramu Terima kasih Ya Bapak Untuk kebaikanku Dalam kehidupan kami Kami juga Berdoa Untuk pendidikan kami Ya Bapak Jadi karena kami Anak-anak yang Berprestasi Kami mau Belajar Lebih giat lagi Karena kami Percaya Bahwa kau Boleh memberikan Hikmat Kepandangan Untuk setiap kami Ya Bapak Terima kasih Bapak Di surga Inilah doa kami Dan ucapan syukur kami Yang kami aturkan Kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam Surga syukur kami Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman Bye-bye Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman Terima kasih